Nah ini kan subjek ya, ini subjeknya ketemu nih di heading kan, kita tinggal pada bawah aja Itu nanti dari sana lagi, masuk kalau balik inbox, kalau mau di add start ya kan, mau dikasih tanda bintang Nah ini pada bawah ada, ini pengirimnya, nah biasanya email isi email ada di bawah, Nah itu alamat emailnya, ini namanya alamat emailnya, ini alamat emailnya, m-nya r151.mail Nanti kita akan bisa bikin juga, kalau bisa bikin domain sendiri, pasti bisa bikin email, misalnya gue, add, saya di store Kita taruh pengirimannya, ini berapa Nah itu sama tujuannya, nanti reply, kalau boleh reply bisa langsung di sini, di atas dulu nanti Jadi reply itu, reply to all, nah kalau di email ada konsepnya dua ya, ada reply aja sama reply to all, atau bales ke semua Kalau di reply doang, itu kita cuma bales ke satu orang Karena sebenarnya gini, email itu kan sering kayak misalnya, misalnya, kita misalnya, om, misalnya ini, kirim email ke semua yang ada di sini Jadi misalnya, tuh, kelima saya, di pastimefkartner.com misalnya Terus kita kirim juga ke, siapa, ke zainal gitu kan, pakai koma gitu kan, sebelum sisi kita juga bisa koma juga Misalnya, email pertama, koma, kedua, koma, tiga, koma kalau sampai berapa ya, palingan sampai tiga lah ya Jadi, bedanya apa dengan sisi gitu kan, sisi itu biasanya, kalau di surat itu tembusan kan, yang sebenarnya kita gak harusnya berbaca Cuma orang itu biar tau aja gitu kan, nah tapi kalau kita pengen secara formalnya biar orang itu bener-bener baca, ya kita harus kirimnya tuh aja, pakai koma, 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 koma Maksimalnya tiga Kayaknya bisa banyak ya, misalnya gak terbatas kayaknya, gak terbatas, dengan koma-koma aja Hmm, koma, apa, koma, apa gitu kan, nah sisi juga bisa di koma-koma juga Nah, kalau reply to, kan reply doang, jadi misalnya tadi om Sandy kan ya, kirim ke model email, ke email, ke HW, ke HW gitu kan Nah, yang baca pertama misalnya, siapa nih, HW misalnya kan Nanti ketika di reply, itu yang dapet balasannya cuma om Sandy doang Karena baru tinggal pertama kan, kecuali, om R1 pertama kan, itu dia langsung reply ke orang yang mengirimkan gitu, langsung ke orang yang mengirimkan Nah, beda dengan reply to all, kalau reply to all, nanti sekipun yang ngirimnya kan ke om Sandy ke semuanya disini Terus, meski orang yang reply, maksudnya semuanya akan dapet reply-an dari masing-masing Gitu, semuanya akan masuk Jadi kayak semacam release kecil gitu lah Jadi semuanya orang bisa masuk, biasanya kalau buat diskusi gitu kan, misalnya Lagi mau bahas apa gitu, tapi kita reply to all, biar semua orang bisa masuk Tapi kita kan bisa atur juga misalnya, gue pengen bareng langsung ke orang ini doang nih, yang lain gak perlu baca gitu kan Misalnya ada bisnis apa, harus apa, harus apa, atau mau peringatan apa gitu kan Dan pilihnya langsung reply aja lah, jangan reply to all Itu bedanya reply to all sama reply doang Itu bedanya reply doang, ya Reply doang, ya Reply doang button, ya Bukan reply doang itu ke semua kontak yang kita punya, bukan? Bukan, tapi ke semua yang pada saat itu di sini di tutup, atau di sisinya Gitu Jadi kita bisa lihat nih, mirip siapa aja Bisa, kita bisa tahu Kalau di Mimpil itu kan ada bedanya ada 2, kepadanya ya CC sama BCC CC itu kan kopi karbon Kopi karbon itu kita bisa tahu Ini orang mirip CC kemana aja Kita kadang-kadang ada di sana aja gitu ya Kalau BCC Kalau misalnya objek ini Ngirim 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 ke Mas Zainal CC ke Venom WCC ke Gahwe Gitu kan Jadi nanti Mas Zainal Gahwe sama Ini Gahwe dapat emailnya semua Tapi Si siapa Mas Zainal sampai Venom Gak tahu kalau ternyata Kalau misalnya di ngirim juga ke Gahwe Karena di sisi Jadi bisnis itu kayak Saya kirim di sana Tapi orang-orang yang di sisi ini Gak perlu tahu Jadi gak tahu Gitu Gitu Jadi terus ada dari Lisan namanya kita bersama Itu bedanya 2 Bisnisnya sama Di sisi Kalau bisnis itu kalau misalnya Back up Back up Sisi Itu berbeda Nah ini ada forward ya Forward Itu tadi buatnya menjuruskan Ini 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 Percobaan Itu isinya kan Tadi saya ngetik itu doang loh Tapi di bawahnya ditambah Ini Inserior Baru Maram Blablabla 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 Di sini Di sini Di sini Di bawahnya misalnya Apa Produk kita apa Website kita apa Blog kita apa Blablabla Gitu Bisa Gitu Bisa 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 Tinggal nanti kita klik ribai dulu Ada kan? Tuh Kita langsung, mau reply bisa!! Lalu ke sini Sekitar Ça Sampai 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 Ini yang tadi yang pertamanya, nanti di bawahnya ada ke sana ya Sini kayak bikin kayak trap-trap, apa ya, kayak di bawahnya tetap ada Nah kalau gini bisa dipastikan 99% masuk, ya ngerti? Nah kita sekarang langsung coba untuk bisa iklan pake quick reply ya Coba selesai kalian Semuanya nanti Nanti sambil lihat terus Pasti kita tadi kan buat krim email, ini apa namanya? Fokus ya Bukan fokus Kita langsung aja kan, kalau teman-teman tau, kita langsung aja gitu Ya kita saling Ya kita lanjut ya Lanjut, gimana? Lanjut ya Sekarang tadi kita udah tau linknya, kita langsung jaga aja nih kompos Atau buka link list, ini serap tujuh Kompos mail kan Kita Stop Yang diri Yang diri Nah ini langsung, biasanya personal langsung dekat-dekat Kompos emailnya sih Di bawah label Di heading label Ada save button Di atas Ini save draft Ya kan Ya kan Ya kan Sebenarnya nih Sebelah kiri Ya kan Terima sini kan ada nih om Terima sini colokan kan Entah Sudah Sudah Disini aja gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada Ada save button Di bawah save button Ini saya pakai panah-panah Save draft yang tadi saya bilang kan buat konsep ya kan Jadi kalau misalnya kita belum selesai langsung di save draft aja Jadi kesipan disitu nanti gak apa-apa itu bisa melanjutkan lagi gitu Discard ini Discard ini apa ya Discard ini Gak penting ganti aja Bukannya kayak kalau-kalau bot character loh Nah Kompos formnya disini Kompos formnya Tumpolin 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 Isi Alamatnya Kepadanya Misalnya Tadi emailnya apa Misalnya ini apa S-A-M-D-Y Kompos formnya O-G-R-G-G-M-R-B-R Golem p Kartell A-R-G-M-R-BR-V-T-Y-R-B-R-V-V-T-Y-A-R-V-V-G-M-R-V-G G disini turnolin nah itu yang tinggal-lalu ditopi Mbah HW itu kalau maksudnya Mbah HW, maksudnya apa Mbah HW? HW naikin titik pusat terus om Iwan apa? HW apa tadi namanya? HWDI titik pusat Mas Bahaya di pusat gitu ya? H, A, WI B, R, A, S M E, E Transiti Max